Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanaman durian adalah tembuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara Buah yang berbentuk berduri ini memiliki cita rasa yang khas, banyak diminati semua kalangan Selain dari rasa yang enak, juga memiliki aroma yang khusus Hingga bisa dijadikan bahan tambahan pembuatan makanan sesuai selera Seperti olahan lempuk durian, tempoyak, dodol durian, dan olahan makanan lainnya Di Kampung Jati Kepungul Pemataan Sike, Kecamatan Rimamintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Terdapat tembuhan tanaman durian yang kisaran umur sudah mencapai ratusan tahun Kebun milik masyarakat ini terlihat asri dan menyejukkan Tak hanya itu, buah durian Kampung Jati menjadi incaran para penghobi buah durian Mulai dari masyarakat tempatan hingga masyarakat etnis Tionghoa bagan siapi-api Cita rasa durian di Kampung Jati sangat beragam sesuai jenis pohon dan umur tanaman durian Ada yang manis, pulen, hingga rasa yang pahit-pahit manis dan bersoda Tanaman durian di Kampung Jati semakin berkurang karena sudah tua dan banyak yang sudah mati Pihak pemerintah Provinsi Riau melalui UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Akan melaksanakan konservasi tanaman durian Parlin Ari Tonang, Pengawas Benih Tanaman Provinsi Riau Berupaya paritas lokal akan diselamatkan melalui konservasi tanaman dan penangkaran Agar tanaman tergolong langka ini bisa dilestarikan Kita ketahui bahwasannya pohon tanaman durian ini masih di Rokan, terutama di Rokan Hiliri ini kan masih termasuk langka dan susah untuk mendapatkan bibiknya Karena Rokan Hiliri itu salah satu daerah mempunyai lokasi yang strategis untuk tanaman durian Kedepan kami dari Pengawas Benih, terutama dari UPT, PSBT, PH Provinsi Riau Ingin mengembangkan pohon durian yang ada di Kabupaten Rokan Hiliri ini Salah satunya paritasnya adalah paritas emas, paritas si jantung Nah si jantung ini salah satu unggulan lokal Mudah-mudahan kedepan ini bisa kita kembangkan bersama aparat Dinas Pertanian Provinsi Riau Terutama Kabupaten Rokan Hiliri, salah satunya yang bisa mengembangkan nanti yaitu petani yang ada di Kecamatan Dimum Melintang, Desa Pematang Sike Penyuluh Pertanian Desa Pematang Sike berharap tanaman durian Kapungjati bisa menjadi sektor andalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Serta menjadikan ikon daerah sebagai pekasil durian hingga ke anak cucu melalui penangkaran dan pelestarian Kami selaku penyuluh pertanian di Kecamatan Sike ini sangat setuju sekali Durian yang berada di Kampungjati ini dijadikan sebagai salah satu durian yang unggul Nanti melalui proses penangkaran atau apapun istilahnya Supaya nanti durian-durian yang ada di Kampungjati ini yang memiliki cita rasa tersendiri Bisa dinikmati oleh anak-anak cucu kita ke depan Jadi untuk itu durian yang termasuk langkah ini untuk dilestarikan Dan dijadikan suatu paritas yang bisa jadi andalan Kampungjati Khususnya di Kepunggulau Pematang Sike, Kecamatan Dimum Melintang Kabupaten Rokan Hilir ini Dalam kegiatan konservasi tanaman langkah ini Pihak UPT Pengawas Benih dan Sertifikasi Benih Provinsi Riau Akan memberikan peluang kepada masyarakat sekitar Untuk menyediakan salah satu penangkar paritas tanaman durian lokal Setelah proses penetapan paritas dilepas ke masyarakat Tujuannya adalah untuk mempermudah pengembangan dan pendapatan bibit yang sudah tersertifikasi Sekian dari kami tim Pak Tani Rokan Hilir Jangan lupa subscribe, like, dan share Untuk membantu kami dalam memperluas penyeluhan pertanian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!